Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Puan Rupil. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik. Topiknya adalah, sebenarnya apa yang dibangun oleh Salomo? Apakah Salomo membangun rumah ibadah seperti ini atau yang seperti begini? Menurut saudara-saudara kita muslim, yang dibangun oleh Salomo atau Sulaiman adalah masjid, seperti yang tertulis di dalam satu hadis berikut ini. Hadis Nasai nomor 686 Rasulullah bersabda, Sulaiman bin Daud alaih salam, ketika membangun bayi tulmaqdis, meminta kepada Allah tiga hal. Mintalah kepada Allah hukum yang sesuai dengan hukumnya. Lalu ia pun diberi. Dia meminta kepada Allah suatu kerajaan yang tidak ada yang pantas memilikinya setelahnya. Kemudian ia pun diberi. Dia juga meminta kepada Allah ketika selesai dari pembangunan masjid, agar orang datang ke sini dengan suatu motif, yaitu sholat. Agar semua kesalahannya dihapuskan sehingga ia laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Bukan cuma di situ, kita juga bisa baca di dalam hadis Ibn Majah 1398. Nabi bersabda, Ketika sulaman bin Daud selesai membangun bayi tulmaqdis, ia meminta Allah tiga hal. Hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak dimiliki orang-orang setelahnya, dan tidak ada seorang pun yang mendatangi masjid ini kecuali untuk sholat, melainkan akan keluar semua dosanya sebagaimana bayi yang dilahirkan ibunya. Lalu, Nabi bersabda, Dua perkara pertama telah dikabulkan, dan aku berharap yang ketiga juga telah diberikan. Dari beberapa hadis yang kita sudah bacakan, kita bisa melihat, menurut saudara-saudara muslim, yang dibangun oleh Salomo adalah sebuah masjid. Menariknya adalah, menurut kitab suci yang diakui oleh Kristen dan orang Yahudi, Salomo tidak pernah membangun masjid. Dan bukan cuma itu, bukti sejarah juga membuktikan hal tersebut. Yang dibangun oleh Salomo adalah Salomon Temple atau Bait Suci Salomo. Dan bentuknya adalah seperti ini. Dan fungsi dari Bait Suci Salomo ini bukan untuk sholat seperti yang ada di dalam pemikiran saudara-saudara muslim. Tetapi, Bait Suci Salomo ini digunakan untuk melakukan upacara korban, seperti yang teman-teman lihat di gambar di samping ini. Sebelum Bait Suci Salomo ini dibangun secara permanen, orang Israel melakukan upacara korban melalui kemah pertemuan yang dibuat Musa sebelumnya. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping ini, ini adalah kemah pertemuan di zaman Musa. Tetapi, fungsinya tetap sama, yaitu untuk menjalankan upacara korban. Tetapi, bukan untuk sholat ya. Di dalam Alkitab, pembangunan Bait Suci ini, atau Temple of Salomo ini, diuraikan secara detail. Ukuran ruangannya panjang, lebar, dan berapa ruangan yang dibutuhkan. Dan, teman-teman bisa baca secara detail di dalam Satu Raja Raja Enem dan Dua Tawarik Tiga. Ketika teman-teman membaca di sana, yang pasti, teman-teman tidak akan menemukan kata masjid, atau bentuk sebuah masjid, seperti yang diuraikan di dalam Satu Raja Raja Enem dan Dua Tawarik Tiga. Seringkali kita mendengar saudara-saudara kita muslim, bangga dengan bagaimana cara mereka berdoa menghadap Qiblat. Dan menurut mereka, Qiblat yang pertama adalah di Yerusalem. Dan kita tahu bersama orang Yahudi di dalam Alkitab juga, ketika mereka berdoa menghadap Yerusalem. Dan setelah kita mengetahui bahwa yang dibangun Salomo adalah baik suci yang bentuknya berbeda dengan masjid, artinya, Qiblat yang dimana orang Israel menghadap untuk berdoa adalah baik suci Salomo ini, bukan masjid. Teman-teman bisa membaca dalam Satu Raja Raja 8 ayat 48. Ini adalah doa Salomo kepada Tuhan setelah selesai membangun baik suci atau rumah Tuhan di Yerusalem. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa baik suci yang di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo adalah kiblatnya, bukan masjid seperti yang saudara-saudara muslim maksudkan. Karena sangat tidak mungkin atau mustahil Salomo yang adalah seorang Yahudi membangun sebuah masjid. Teman-teman jangan tertipu oleh apa yang disampaikan Ustadz Kaimana berikut ini. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan salah terjemahannya. Rumah ibadah dibikin kemah pertemuan emang agama itu adalah pramuka. Kok kemah? Emang persami perkemaan Sabtu Minggu jangan gitu. Ini bahasa aslinya tabernakel rumah ibadah masjid. Nanti kita lihat ya. Seperti yang kita sudah dengar bersama tadi Ustadz Kaimana mengatakan tabernakel atau kemah pertemuan itu adalah masjid. Oke? Kita akan bahas mulai dari situ dulu. Keluaran 30 ayat 20 bercerita tentang ketika orang-orang Israel masih dalam perjalanan keluar dari Mesir. Jadi kemah pertemuan yang dimaksud adalah seperti ini. Dari sini saya tambah curiga dengan Ustadz Kaimana untuk membedakan kemah pertemuan dengan masjid saja beliau tidak bisa. Kenapa itu dibilang kemah pertemuan? Ya memang benar itu kemah bukan sebuah bangunan yang permanen. Jadi ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir mereka mendirikan kemah pertemuan ini dan kemah pertemuan ini adalah portable bisa dibongkar pasang. Seperti yang teman-teman lihat kemah pertemuan ini berfungsi untuk mempersembahkan korban. Ketika orang-orang ingin mengaku dosa mereka mereka membawa domba atau lembu untuk dijadikan korban. Hal ini yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh saudara-saudara Muslim. Kenapa Musa yang katanya seorang Muslim juga melakukan ritual seperti ini. Dan jika kemah pertemuan ini adalah masjid mungkinkah mungkinkah masjid di jaman Musa jadikan tempat untuk mempersembahkan korban. Oke teman-teman demikianlah pembahasan kita kali ini. Jadi seperti yang kita ketahui dari kitab suci yang kita imani dan juga diimani oleh orang Yahudi bahwa yang dibangun oleh Salomo adalah tempat di mana mereka bisa mengadakan upacara korban. Dan itu bukanlah sebuah masjid seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudara Muslim. Oke teman-teman semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap dukung channel ini dan tetap kita bawakan dalam doa saudara-saudara kita Muslim karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.